E-Radio Network, E-Listeners, kali ini Melani Putria sedang bertamu virtual di E-Radio Namu sama seorang tokoh yang ketika kita melihat tampilannya, udah pasti yang keluar di akal pikiran sehat kita adalah satu kata, yaitu ganteng. Itu udah nggak bisa ditampik dan ditawar-tawar lagi. Oke, siapa lagi kalau bukan? Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel. Apa kabar? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Masih lari nggak Mas? Masih, tapi sekarang kan aku semakin pelan. Ah, paling bisa. Orang tuh suka merendah tapi dari atas gunung gitu, kenapa ya? Karena aku terinspirasi oleh Mbak Mel yang terus mendorong kita untuk bergaya hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Terakhir, lihat postingnya pas lagi yoga di rumah pakai Zoom kayaknya ya? Iya, iya, benar Mas. Dan, ya, listener sebagai informasi, Mas Andi ini pernah beberapa kali ikut maraton berbarengan juga sama saya gitu ya. Jadi, kita sama-sama kalau nggak salah di London, Chicago, sama di Jepang ya Mas? Di Jepang ya, di Tokyo, di Chicago. Terus, waktu itu kita, aku lagi ada pengen nyelesaikan World Major Marathon. Setelah itu belum lagi nih lari di luar negeri nih. Mbak Mel masih? Ya, karena pandemi kan nggak bisa nih Mas. Aku cuma tinggal satu lagi, Boston. Oh, oke. Tahun ini nggak ada. Tahun depan mungkin ya. Tapi gimana ya dengan pandemi kalau belum ketemu vaksin? Mungkin kita kan kumpul-kumpul gitu, desek-desekan gitu kalau mau start sama setelah finish. Mesti cari vaksinnya dulu kali. Nah, itu dia. Atau mungkin mesti dicari metode lain ya. Atau lari di rumah. Tapi tetap aja tidak mungkin. Virtual. Seru banget. Senang banget diundang. Dan aku juga pendengar setiap e-radio. E-radio. Senang deh. Semoga e-listeners semua dimanapun berada juga dalam keadaan sehat. Dalam selamatan. Dan mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir. Sehingga kita bisa menang di atas COVID ya. Ya, amin ya. Itu doa dan ikhtiar kita setiap hari ya Mas. Tapi saya tuh salut banget ngeliat Mas Andi sekarang. Kan sibuk banget nih jadi relawan Indonesia Bersatu. Terus di tengah COVID seperti ini juga masih kasih motivasi untuk kita semua untuk tidak terpuruk secara mental. Untuk bisa tetap bangkit dan melakukan sesuatu. Paling tidak kita bisa survive di masa pandemi ini. Emang itu yang jadi target utama saat ini? Atau bagaimana sih Mas? Yang sedang dilakukan sekarang sebenarnya apa nih? Saking banyaknya saya jadi bingung. Yang priori pas yang mana Mas? Jadi awalnya kan setelah tahun lalu, setelah peer press, aku take a break. Sekitar tiga bulan aku take a break. Karena physically capek banget. Physically capek banget. Becahin rekor muri kan? Becahin rekor muri. Terus secara mental juga perlu refreshing. Jadi sempat break. Setelah itu aku balik untuk mengurusi kegiatan wira usaha sosial dari grup kita. Mulai dari OKOC kita kembangkan, terus rumah siap kerja yang udah jadi startup sekarang. Jadi aku nggak balik ke bisnisku yang lama, tapi fokus di bisnis sosial baru, sosial bisnis. Terus ada relawan siaga, ada bank infak. Nah terakhir waktu pas COVID, kebetulan aktivitas relawan siaga tadinya membantu beberapa bencana itu. Ada simpul-simpul relawan lain, lintas organisasi, sama lintas juga profesi, lintas pendukung. Pendukung-pendukung yang lama itu datang ke aku, yuk kita gabung bersama. Akhirnya kita deklarasikan tanggal 22 April, Mbak Mel. 22 April itu relawan Indonesia Bersatu. Nah itu sekarang fokus kita. Kita ada beberapa kluster dan kita ingin fight lawan COVID-19. Oke, ini artinya sekarang sedang disibukan dengan fokus kegiatan di relawan Indonesia Bersatu. Mas Sandi bisa dengar suaraku? Bisa banget, bisa banget. Oke, kirain aku tadi. Free and clear. Oh thank you. Mas, kalau misalnya saya pernah baca nih, aku pernah baca Mas Sandi itu tidak menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai musibah atau ujian, tapi justru menjadi guru gitu. Aku pernah baca di salah satu media ya. Kenapa sih kita harus menjadikan pandemi ini sebagai guru? Padahal tidak semua orang berminat belajar padanya gitu loh. Jadi, COVID-19 ini, ya pertama kan di relawan Indonesia Bersatu kita lihat gimana nih pergerakan COVID-19. Kita study juga dari negara-negara yang udah lebih di depan kita nanggungin COVID-19. Ternyata kegiatan yang diperlukan masyarakat selain daripada sisi kesehatan juga adalah sisi ekonominya. Jadi, di sisi kesehatan kita lakukan rapid test dan swab test. Ini udah kita bantu ya dengan segala keterbatasan kita, maklum ya keadaan ekonomi juga lagi nggak terlalu bagus ya. Akhirnya, kita lakukan rapid dan swab test itu seminggu mungkin tiga kali. Sekitar seribu sampai seribu lima ratus test yang kita bantu juga setor ke pemerintah. Nah, setelah itu... Itu dimana aja sih mas, areanya mas? Kita awalnya kick off-nya di Wisma Athlete sama Pak Dori. Abis itu kita muter. Kita ke Bekasi, kita ke Depok. Kemarin kita juga pergi rapid test. Kemarin itu kita di Jabodetabek, jadi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pademangan, terus Jakarta Timur, Jakarta Pusat juga. Karena ternyata yang paling merah itu zonanya juga Jakarta Pusat. Dari delapan kecamatan, tujuh kecamatannya merah. Nah, itu yang kita bidik. Tapi kan nggak cukup bagiin APD. Kemarin kita bagiin APD di rumah sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso, RSPI. Ternyata juga nggak cukup. Kita harus ada kluster lain, yaitu membagi gerakan dekontaminasi. Kita lakukan disinfektan dan membagikan cairan disinfektan. Ternyata nggak cukup juga. Ada lagi yang minta beasiswa buat para pelajar yang ayahnya... Terdampak ya? Ya, pendapatannya. Akhirnya kita tebar beasiswa. Sekarang udah ke gelombang kelima. Nggak cukup juga sembako. Karena masukan dari rakyat bahwa pemerintah bantuannya belum dirasakan. Belum tersentuh. 10 sampai 15 warga yang berhak. Akhirnya kita juga bagi. Sudah hampir 70 ribu paket sembako. dan untuk keperluan sehari-hari harga-harga sekarang murah atau mahal nih, Mel? Biaya-biaya murah atau mahal, Mel? Mahal. Mahal. Makanya kita bantu dengan membagi paket-paket ini sembako. Kita lagi pikirin apa tambah paket token listrik atau pakai token kuota dan lain sebagainya. Nah, guru kenapa? Karena as simple as this. Bahwa kalau kita ngeliat pergerakan satu musuh yang sangat cepat bergeraknya, kita harus lebih cepat lagi. Kita harus lebih gercep. Kita harus lebih sinergi. Kita harus lebih kompat. Kita nggak boleh terpecah belah. Ini virus saling bekerja sama satu sama lain. Cepat banget loncat dari sana ke sini. Jadi, sebetulnya sih bukan guru ya, tapi ngambil hikmah, ngambil makna, ngambil pelajaran selama pandemi ini gimana sih kita bisa kerja lebih efektif, kita introspeksi di rumah aja, kita lihat new normal dan adaptasinya seperti apa. Gitu maksudnya, Mbak Mel. Oke, oke. Mas Andi, tadi Mas Andi menyebut mengenai new normal, adaptasi kebiasaan baru. Kita semua lagi gladiresik nih ya menuju ke sebuah kebiasaan baru. Tapi, sayangnya memang kalau proses belajar itu kan pasti ada trial error ya. Nah, ketika sekarang ini kita lagi belajar, lalu sekarang Mas Andi sebagai ambil contoh deh, Mas Andi ini kan pegiat olahraga. Saat ini orang lagi menuju transisi new normal, carfide dibuka. Iya kan? Terus mall dibuka. Masih banyak kerumunan dan sebagainya. Gimana sih Mas, menurut Mas Andi tuh harusnya kebijakan seperti apa yang seharusnya dilakukan? Gitu ya. Pertama, pandeminya masih berlangsung. Pertama gini Mbak Mel, jadi kita harus utamakan dulu nih. Saya tahu orang bosen, terus ekonominya perlu disuntik, tapi resiko kesehatan masyarakat itu reign supreme. Yang paling pertama itu adalah faktor kesehatan. Karena percuma kita ngomong ekonomi, kita percuma ngomong kebosenan kita di dalam rumah, kalau kesehatannya belum teratasi. Jadi, bagian daripada new normal itu adalah kita petakan identifikasi mana kegiatan-kegiatan yang paling beresiko untuk penularan COVID-19. Dan yang paling tidak beresiko itu boleh kita dahulukan. terbaik adalah yang paling tidak beresiko dan paling dampak ekonominya paling besar. Misalnya UMKM. Itu dampak ekonominya kan di atas 60%. Terus, sektor konsumsi kita dorong karena itu lebih dari 50% kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Terus juga sektor-sektor yang padat karya tapi tidak ada resiko kesehatan masyarakat. Nah, itu saya sebut sebagai go zone. Nah, itu zona yang ya pasti ada trial and error dan ada yang dibuka bertahap kalau angkanya naik ya harus ditutup kembali. Kemarin pas car free day saya lihat saya ngomong sama mantan koleha saya di Pemprov DKI Pak Kepala Dinas saya bilang, Pak, kalau kayak gini kelihatannya sih harus lebih disebar dan itu yang dilakukan oleh mereka disebar di tempat di beberapa tempat lebih dari 30 car free zone area jangan terpusat di satu tempat kayak di GPK kemarin juga ya luar biasa ya karena masyarakat bukan hanya ingin olahraga tapi juga ingin rekreasinya kan jadi sports recreation ini yang yang jadi tujuan dari masyarakat jadi saya hindari tempat-tempat berkerumunan hindari ya kadang-kadang ketemu teman eh terus kan deket-deketan suka lupa ya trial and error nah biasanya kalau kita gak hati-hati itu malah resiko tertingginya disitu tapi saya yakin harus ada keseimbangan gimana kita punya protokol COVID-19 atau protokol kesehatan yang ketat dan disiplin itu yang kita jalankan kita harapkan ini yang akan mampu nanti untuk menjadi kebiasaan kita karena kita bisa karena biasa bisa karena biasa oke setuju tapi bukanlah 32 titik malah makin nyebar nanti penyakitnya mas kalau dilihat daripada wilayahnya sebagian wilayah yang kemarin itu kan sudah diumumkan bahwa sebagian daripada wilayah-wilayah itu sebetulnya sih sudah terpetakan ya terutama Jakarta Selatan ini Jakarta Selatan Alhamdulillah banget anak-anak jaksel nih karena ternyata semuanya kecamatannya sudah hijau terus tapi ada tiga langkah sih yang perlu pemerintah lakukan pertama pemerintah perlu atasi dan tingkatkannya ini dengan bantuan semua pihak karena keadaan sekarang harus saling bau-membau bau-penanganan wabah ini ya kesehatannya dulu kalau ngomong testing 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 kemarin kita di pewarta foto testing ada kabar katanya banyak anggota masyarakat yang mulai menghindari testing kenapa? karena katanya wah ini konspirasi pokoknya repot dan lain sebagainya jadi people like you Mbak Mel kita perlu public figure untuk bilang bahwa ini ya bagian daripada kenormalan baru data driven analysis kebijakan rasional berbasis data science gitu kedua kedua adalah eksekusi paket kebijakan penangkal wabah dan aspek sosial ekonominya karena setelah diumumkan pemerintah 2-3 bulan yang lalu ternyata ini gak jalan semuanya gak tereksekusi baru kurang dari bantuan sosial kurang dari 30% untuk UMKM kurang dari 1% jadi ayo let's get to work ayo kerja lebih cepat dan ketiga adalah sektornya ini harus kasus by kasus gitu harus wilayah per wilayah kita jangan pukul rata satu kebijakan karena resiko kesehatan dan benefit ekonomi itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain oke baik Mas Andi kalau kita bicara soal pandemi ini ya ini kan jahat sekali ya bukan cuma menyerang bidang atau sektor kesehatan kita saja gitu ya yang terpukul tapi justru sosial ekonominya juga bisa lebih membahayakan gitu dampaknya banyak teman-teman yang kena PHK delay off pemotongan gaji dan sebagainya menurut Mas Andi apa sih yang harus dilakukan ya sebagai seorang pengusaha mungkin memiliki kacamata yang berbeda perspektif yang berbeda untuk bisa menggerakkan kembali ekonomi saat ini saat kita menuju new normal padahal pandemi-nya masih ada nih langkah yang paling praktis apa sih Mas? pertama mindset bahwa ini adalah satu ujian yang kalau kita sikapi dengan baik ini akan meningkatkan rajat kita badai ini pasti berlalu setiap pandemi ada akhirnya mungkin 6 bulan mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun jadi think positively punya mental optimis kayak kamu lah Mel sebetulnya kamu selalu optimis dan kalau semuanya menyikapi seperti ini ya kita semangat gitu loh amin apalagi baca ininya caption-captionnya Mel langsung melting gitu langsung ah aduh Mas aku malu deh aku kepoin terus Instagramnya Mel terus kedua kedua adalah harus kita yakin bahwa kita semua sama-sama ada di dalam situasi ini dan berat pasti sama tapi kalau kita barang-barang ini gak terlalu berat memikulnya ini lebih ringan jadi itu keyakinan yang kedua keyakinan yang ketiga untuk para pengusaha saya bilang eh dibalik semua ini ada peluang-peluang loh ada peluang seperti bisnis baru bisnis kesehatan cairan disinfektan hand sanitizer nih Mbak Meli ini ada ini ada salah satu itu apa sih masker ya masker tapi ini dari songket ini dari titi Rajo Bintang ngasih kirim oh itu dari kampung aku tuh iyo dari Rancakbana Rancakbana Tambo Cie dah Tambo Cie terus ini yang wayang tuh wayang oh keren keren banget sampai ada yang pokoknya keren-keren lah sampai ada yang ini yang simple seperti ini maupun iya bisnis-bisnis baru gitu jadi ini berkembang saya ini dulu kan di PHK juga waktu krisis tahun 97 ya aku dengar cerita dan Mbak Meli belum lahir ya 97 aku lahir 98 kebetulan mas iya jadi 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 aku pas di PHK itu ngerasa banget satu tekanan dan akhirnya ya terbuka jalan satu musibah berubah menjadi hikmat dan akhirnya berujung berkah karena akhirnya membuka usaha dan usaha kita sekarang sudah lebih dari 20 tahun jatuh bangun jatuh bangun dan akhirnya sekarang membuka lapangan kerja bagi 30 ribu karyawan jadi ambil hikmahnya kita tetap positif sektor-sektor mana aja kesehatan pangan digital olahraga juga udah sekarang udah mulai masuk menjadi olahraga digital ya di rumah saja tapi kita tetap berolahraga jadi keep positive thoughts kita sama-sama disini yakin bahwa ini adalah ujian dan dibalik satu pintu yang tertutup ada beberapa pintu-pintu lain yang terbuka jadi mesti juga sebarkan kebaikan-kebaikan ini di sekitar kita karena kalau kita secara kolektif semuanya berpandangan seperti ini kita bisa atasi COVID oke Mas Andi kalau kita melihat peluang coba lagi ulang lagi itu kenapa ngangenin ya Mas kalau kita melihat peluang bisnis sekarang semua orang jadi berpikir even 70% milenial sekarang pengen jadi pengusaha Mas karena kan melihatnya kayak oke gue peluang untuk bisa menjadi pekerja kantoran mungkin akan lebih sedih kita kan gak bisa memukul rata bahwa semua orang memiliki keberanian semua orang punya punya atau even berpikir pun gak berani gitu nah gimana Mas Andi bisa ngasih tau orang anak-anak muda ini supaya ayo didorong aja dulu bikin sesuatu cari peluangnya what to do mas apa yang harus dilakukan sama anak-anak muda ini ya pertama kita klarifikasi dulu bahwa kan sekarang kita gak tau dimana kita berada dalam siklus pandemi ini apakah kita lagi mendaki gunung apakah sudah sampai puncaknya atau kita lagi sudah melewati puncaknya jadi kita harus waspada tunggu abah-abah dari tim kesehatan tenaga medis para dokter para ahli epidemiologi kita tunggu nah karena new normal ini sering disalahpahami jadi yang anak-anak muda ini udah balik lagi ke normal sebelum pandemi ini old normal ya ya old dia bilang iya tapi kan normal baru yang beda cuma pakai masker tapi maskernya diturunin sampai sini pakai face shield tapi face shieldnya diangkat gitu jadi cuma fashionnya aja tapi gak betul-betul dijaga dari segi kedisiplinannya dan pengetatan daripada protokolnya kita harus lebih waspada karena di pandemi flu spanyol itu gelombang kedua dan gelombang selanjutnya itu jauh lebih dasyat dari gelombang pertama dan dampaknya ini bukan hanya di kesehatan dengan jumlah korban atau jumlah yang wafat tapi juga ekonominya yang luar biasa terkena akhirnya terjadi depresi hebat di tahun 2030 nah kalau kita lihat ekonomi keluarga dan UKM ini yang paling berat sekelas Mbak Melani Putria yang luar biasa itu tadi aku tanya gimana paket kuota mahal karena semuanya mahal listrik gimana mahal nah cari solusi-solusinya bagaimana kita selamatkan sektor ekonomi keluarga dan UMKM caranya gimana mayoritas daripada masyarakat kita adalah milenial di bawah usia 35 tahun berarti mereka harus mampu kita injeksi dengan motivasi agar mengakselerasi digitalisasi supaya mereka mampu untuk kembangkan berbagai macam sektor-sektor dan saya yakin kalau kita lihat ini yang takut memulai usaha biasanya kalau takut masuk ke dalam kamar gelap sendiri ya pasti takut kalau ber 10 ya gak takut tapi kalau kita saya yakin itu konsepnya adalah survive through ecosystems jadi kita semuanya melakukannya bergandengan tangan kalau takut sendiri kita bertiga atau berempat kalau gak ngerti biasanya karena takut berenang karena takut tenggelam kalau kita belajar berenang yang baik kita tidak akan khawatir tenggelam oleh karena itu saya mengajarkan juga kita mengambil kesempatan ini untuk invest in yourself kita berinvestasi di diri kita sendiri dengan mendapatkan ilmu dan ketampilan kalau kita sudah miliki ilmunya sudah punya ketampilan kita bisa memetakan resikonya dan relatif gak terlalu takut memulai satu usaha gitu Mbak Mel oke apakah mungkin karena Mas Andi melihat banyak orang yang takut ini sehingga Mas Andi akhirnya memutuskan bikin Youtube dan podcast supaya bisa menggandeng tangan mereka betul jadi salah satu jadi waktu kemarin ini kan setelah 2019 kemarin saya ngelihat mayoritas penduduk kita milenial yang ingin mendapatkan pesan itu adalah anak-anak muda yang dapatkan berita dan pesan-pesannya itu ternyata dari platform lain jadi radio goes digital TV goes digital juga akhirnya aku bilang apa ya akhirnya aku pikir waktu tahun lalu mau meluncurkan podcast dan Youtube karena cara itu adalah cara yang terbaik untuk merangkul generasi muda untuk tetap optimis dan kita ekonomi kita kan luar biasa Indonesia ini sekarang untuk kontribusinya kepertumbuhan ekonomi dunia itu udah nomor empat setelah China India dan Amerika kita diurutan keempat nah berarti kita harus ngambil peran ini anak-anak muda harus jadi pemain jangan jadi penonton ayo mulai usaha dan caranya ini adalah dengan Youtube nah begitu aku masuk ke Youtube awalnya gak terlalu aku spend time dan invest tapi ternyata begitu teman-teman ngeliat dia bilang yuk collapse collapse dan ini ternyata cara yang paling tepat untuk satu menyampaikan pesan kedua ya kita akan lebih jauh lebih relevan dalam mengkapitalisasi dan memonetisasi pesan-pesan yang kita sampaikan nah itulah akhirnya kolaborasi sama teman-teman yang Mbak Mel nah ini bagian daripada kita ingin menjangkau dan lebih relevan untuk perjuangan kita di berbagai bidang nah perjuangan perjuanganku adalah di bidang ekonomi saya ingin ekonomi Indonesia lebih baik ingin anak-anak muda itu optimis dan positif memandang masa depan oke oke Mas Endi kok gak collab sama aku sih aku kan punya Youtube channel juga pengen banget Mel nanti diajak tapi sebetulnya kalau ngeliat Mbak Melani ini ya tentunya selain Putri Indonesia kan olahraga kita olahraganya nih ada dua kubu nih kubu satu bilang belum boleh ada yang bilang udah boleh aku sebetulnya ada di tengah-tengah jadi gak tahu mementahkan Mbak Melani ini udah bikin belum ya udah mulai olahraga di luar olahraga bareng belum kalau udah mulai olahraga yuk kita kita collab bisa pakai OKOC rumah siap kerja relawan siaga atau kegiatan lainnya supaya bisa ikut memberikan pesan yang positif iya dong mas karena kan memang sekarang ini olahraga jadi bentengnya kita supaya terhindar dari berbagai virus penyakit kan iya betul dan sebetulnya sih saya tuh ikut-ikutan sama teman-teman youtuber yang lebih awal ya karena mereka itu bisa nyampein pesan tuh dengan relax banget saya punya anak umur 8 tahun Sulaiman Sulaiman iya aku kan kenal dari dia Pi iya dari kecil banget sekarang ini dia cuma single-handedly dapat informasi cuma dari Youtube jadi bisa dilihat dari konten makan konten jalan-jalan ke waterpark kontennya Rafi dengan Rans Entertainment yang udah di segmennya dia ada di segmen lebih apa namanya di atas umurnya dia juga ada jadi ya sudah harus kontennya harus di perkaya dan kita harus collab juga dengan berbagai segmen supaya kita melebarkan pesan yang bisa kita sampaikan nah terwaktunya gimana mas kan udah sibuk jadi relawan bikin konten itu kan takes time banget gitu loh ya banyaknya sih spontan-spontan aja ya karena kalau kita kan biasa tuh senayan runners kemarin aku lari sama senayan runners Mel gak ada jadi kita bangunnya kan memang pagi bangun pagi terus langsung olahraga dan waktu kita paling efisien itu pagi-pagi Mel jadi pagi-pagi itu ya semua ide ngumpul terus kita buat perencanaan eksekusi-eksekusi eksekusi dan mengalir aja gitu loh dan ternyata event-event online ini sangat-sangat efektif gitu loh kita belum setengah jam tapi kita udah cover wide-ranging subject dan Mel ada di rumah saya ada di rumah saya tapi kita bisa satu bisa ngejahit satu pesan yang luar biasa jadi menurut saya ini memang salah satu daripada breakthrough di tengah new normal ini loh banyak gagasan-gagasan yang bisa tereksekusi dengan jauh lebih efisien Instagramnya Mas Andi itu isinya emang banyak banget webinar sama teman-teman ya webinar itu ugal-ugalan ini bener-bener ugal-ugalan jadi mulai dari bangun pagi setelah olahraga itu non-stop tadinya sih waktu bulan puasa itu sampai malam gitu tapi saya bilang nanti kualitasnya gak bisa dijaga jadi kita batasin webinar mungkin kalau dulu event yang bisa saya datengin sehari itu setiap roadshow mungkin maksimum lima atau enam gitu enam aja udah kebanyakan karena ada macet dan lain sebagainya ini webinar bisa delapan sehari setiap slot itu ada gitu oke tapi Mas Andi bilang ini juga katanya untuk melatih Mas Andi bisa bicara depan umum melatih pidato gitu your speech terapi apalah gitu kata Mas Andi ah come on seorang Sandiaga Uno gitu loh betul kan aku gak menjabat aku gak di dalam pemerintahan sekarang Mel jadi harus ngerti berbagai subjek yang masyarakat sekarang hadapi dan webinar ini melatih kita apalagi ketemu dengan tokoh-tokoh publik seperti Mbak Mel ini saya sambil belajar gitu bagaimana menyampaikan satu ide gagasan bagaimana bisa mengeksekusi dan akhirnya melaporkan hasilnya karena kalau kalau kita lihat kan yang paling banyak berhadapan sama publik itu ya tokoh-tokoh publik sebagai pengusaha dulu kita jarang sekali tampil di publik kecuali kita memang ada kegiatan-kegiatan yang menyentuh publik nah ini yang terbantukan sekali dengan skema zoom webinar dan skema-skema yang sekarang lagi kita eksekusi ini membantu juga untuk tampil lebih pede gitu bicara di depan publik dengan gagasan-kegasan yang mudah-mudahan bisa memberikan solusi di saat pandemi oke sambil memberikan edukasi ke masyarakat sambil juga menyerap edukasi dari yang lainnya juga ya mas jadi dapet tuh buy one get one ya buy one get five luar biasa loh jadi banyak mas Andi sekarang kita masuk ke segmen jawab cepat nih jawab cepat gak boleh pakai mikir gak boleh mikir bahaya nih kalau gak mikir pokoknya tersenang ketika kamu melakukan hal impulsif kalau kita impulsif ini bisa bahaya tapi oke kita rapid question ya jawab cepat jawab cepat bukan hanya memilih tapi menjawab oke oke yang pertama pacar yang sama Mbak Nur dari kelas berapa sih kelas 3 SMP sampai akhirnya dinikahi umur 27 ya 13 tahun kita kita kenalan mulai dari kenalan sampai menikah 13 tahun wow luar biasa mas ih aku tuh selalu kayak aduh kapan ya aku bisa mendapatkan keluarga sakinah mawadah warahma seperti ini amin sebentar lagi amin kalau Mbak Mel kontennya terus ada sayang-sayangnya gitu kayaknya banyak yang ngantri sayangnya aku gak konsisten bilang sayangnya oh sayangnya sayangnya gak konsisten oke Mas Andin oke next question ready 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 merek lip gloss mu apa mas lip gloss mereknya Jepang mereknya Jepang warnanya hijau yang kami beliin tuh Mbak Nur jadi aku gak tau tapi hijau ini lagi diambil lagi diambil Mbak Nur itu ada min-minnya gak rasanya ada 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 min belinya di Jepang waktu ketemunya pas lagi maraton bareng Mbak Mel terus sekarang ada temen kita di Jepang yang suka ngirimin kita beli dari kenapa milih merek itu iya pas cocok aja sih karena kita ini nih oh bukan bukan ini jangan sangat terbuka terbuka in the middle of middle of nowhere terus harus banget ke belakang toiletnya jorok mendingan nahan berjam-jam atau relain aja relain lagi lama bener ya bener ya bener kemarin waktu lagi kampanye dimana tuh ya di demak atau di pantu aku tau banget Mas Andi tuh orangnya gak suka jorok iya betul di demak kemarin tuh pas lagi udah lagi habis pidato tuh habis lagi kampanye kan waduh tadi malam makan apa ini kok muter gitu bukannya bukannya yang yang kecil ini yang gede banget akhirnya kan masuk ada masjid ada masjid nih terus dia bilang enggak Pak ininya lagi diperbaiki gak bisa Pak aduh gimana ya ada tempatnya sekitar 15 menit dari sini enggak deh di rumah warga aja deh akhirnya ngetok rumah warga dia bilang Pak kita WC-nya nih model lama yang di luar enggak apa-apa akhirnya gitulah yang model ada bolongan di dalam tanah astaga serius gila aduh stress gak sih Mas stress pasti ya gimana kalau enggak berapa kan iya berkeringetan gitu nunggu aduh oke oke Mas Andi Mas Andi aduh aku beli ini maaf ya Mas bubur ayam paling enak di Jakarta dimana Mas kapan-nya Mas Andi ini suka banget bubur ayam jadi gini listeners dulu tuh setiap kita lari setiap hari minggu karfi day Mas Andi selalu ngajak kita sahabat-sahabatnya untuk mampir di salah satu area di Senayan untuk makan bubur ayam gratis coba bayangin betapa dermawannya beliau pada sahabat-sahabatnya dikasih makan saya setiap habis lari coba Mas Andi bubur ayam paling enak emang dimana sih bubur terenak bubur ayam terenak se-Asia Tenggara itu bener ini karena ada yang terenak se-kawasan Jakarta Selatan itu di jalan Sriwijaya itu emang tapi kalau bubur ayam terenak se-Asia Tenggara itu ada sekarang di Nur's Corner di Mbak Nur punya satu corner kecil untuk mempromosikan UMKM UMKM dimasak oleh seseorang yang bernama Farid dan Farid ini saya tanya mau namakan buburnya apa dia bilang terserah Pak Sandi akhirnya saya brand buburnya adalah bubur ayam terenak se-Asia Tenggara dimana mas letaknya biar listeners bisa lihat kalau di Instagram Instagram adanya di at Nur's Corner oke jadi bisa langsung check aja kalau mau offline tempatnya di Jalan Jenggala 2 nomor 9 Jakarta Selatan oh deket rumah dong iya deket banget oh gitu oke 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 Jalan Jenggala 2 nomor 9 Melanie Putriya ditunggu untuk datang ke Nur's Corner mendukung para UKM-UKM karena itu produknya produk UKM laksanakan jadi listeners juga boleh silahkan langsung datang ke sana ya at Nur.Corner at Nur.Corner at Nur.Corner at Nur.Corner tuh ya listeners ya boleh di cek di Instagram-nya ya boleh siap mas kelihatan kok thank you so much thank you disini itu bukan cuma bubur kan masih banyak yang lain kan disini banyak banget jadi yang lagi ngetop banget sekarang adalah cake nutella terus ada somai mas aku jadi lapar ada soto betawi sama ada asinan juga dan banyak pilihannya silahkan dicoba dijamin tidak kecewa oke kalau kecewa uang kembali uangnya mantap berarti harus kita coba listenan oke mas Andi dua pertanyaan terakhir sip kenapa mesti daftar Ironman nah inilah kesalahan karena sebagai orang yang lagi memasuki midlife crisis di usia 30-an akhir dan awal 40-an kita menyibukkan diri dengan menghandle midlife crisis mengikuti lomba-lomba maraton tapi setelah sudah tidak kompetitif lagi karena ada yang muda-muda seperti Mbak Mel dan teman-teman Senayan Runners akhirnya cari kegiatan baru yaitu triathlon nah tahun lalu tahun lalu itu ada triathlon event di Belitung jadi karena udah lama gak latihan terus ya udah gak ada target gitu selesai aja terus ngemas-kemas barang habis finish terus balik ke hotel ternyata pas nyampe di hotel ditelepon sama Panitia halo Pak Sandi kembali-kembali kesini kenapa kembali ini Pak Sandi berhasil menang di podium master master ya tunggu dulu terus aku bilang kok bisa podium 3 kan aku agak paling belakang iya di urutan 3 untuk usia 50 tahun ke atas master baru tau nah akhirnya salah satu resolusinya ya sudahlah karena ini harus ada tantangannya akhirnya apa tantangan tertinggi di triathlon yaitu Iron Man kasih tau mas kalau Iron Man itu larinya berapa renangnya berapa untuk pendengar e-radio yang saya banggakan dan saya hormati ini adalah uji ketangkasan yang sebetulnya menyiksa diri kita sendiri jadi kita harus renang sekitar 3, hampir 4 kilometer setelah itu kita bersepeda 180 kilometer dan kita lari 42 kilometer jadi itu renang sepeda dan lari tapi alhamdulillahnya kita dikasih waktu 17 jam untuk selesaikan itu jadi ya mudah-mudahan doain papa online supaya bisa finish amin jam 7 pagi dimana sih mas rencananya yang kita daftar tapi belum tau nih apakah masih on atau harus di reschedule ini saya kita daftarnya yang buat di Perth deket Perth namanya Baselton oh di Baselton bukannya dingin banget itu ya lumayan dingin itu juga salah satu faktor berikutnya yang belum kita bicarakan disini sama Maicu gak Maicu ini ternyata ngawur sekali karena dia ikut mendorong-dorong tapi sampai hari ini dia belum daftar sementara aku udah sementara aku udah bayar terdaftar ngaco komitmen ya harus disepati ya gak boleh ya bail out ya selalu gitu nanti last minute melipiin kan aku curiga oke oke ini bener-bener pertanyaan terakhir janji pilih mana Mas Prabowo atau Anies Baswedan ini pertanyaan sangat jebakan Batman karena dua-duanya oh satu mantan bos satu masih bos sekarang Prabowo itu masih ketua partai tempatku Gerindra kalau Mas Anies pernah jadi bos di DKI ini pilihan yang paling sulit karena dua-duanya mantan oke susah ya milih mantan ya susah banget karena satu mantan capresku yang satu mantan cagup waktu itu sama-sama di DKI berat daripada aku mengulang cerita sedih lebih baik mencari pasangan baru aduh terjawab sudah oke baik Mas Sandi makasih loh kali ini aku happy sekali bisa ngobrol sama Mas Sandi kita udah lama gak ketemu tapi e-radio namunya di online virtual begini ya Mas ya terima kasih banget dan e-radio tetap berjaya di udara dan promosikan lagu-lagu Indonesia mudah-mudahan lagu-lagu Indonesia best of the best music from Indonesia bisa menang Grammy satu saat amin 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 ya Allah Mas Sandi happy delighted birthday ya terima kasih kemarin baru ulang tahun dan yang keberapa di satu saat kita sudah mulai malu ditanya ulang tahun keberapa kata orang kan kalau hidup itu dimulai di umur 40 ya kalau enggak ya hidup tidak dimulai umur 40 karena ternyata sekarang ada dengan teknologi kesehatan yang baru kita diprediksi secara statistik rata-rata umur di Indonesia sekarang sudah di atas 80 dan dengan perkembangan teknologi aku baru baca bukunya keren banget bukunya The 100 Year Life kalau misalnya kita rajin terus berolahraga kita makan yang dijaga terus kita istirahat cukup kita enggak stress dan lain sebagainya manusia itu diproyeksikan usianya di atas 100 tahun jadi wow masya Allah kita harus hati-hati buat sekarang apalagi saya baru bermilat kemarin bahwa kita harus jaga kesehatan kita karena kalau usia kita panjang kita harus sehat badannya jangan sampai kita usianya panjang tapi sakit-sakitan mudah-mudahan usianya berkah selalu ya amin selalu mendapatkan kemudahan dan dilindungi oleh Allah SWT amin amin terima kasih banyak Mas Andi buat hari ini di Iradio Nau kita ketemu di track ya ya see you at the track siap Assalamualaikum Waalaikumsalam di Iradio 100% musik Indonesia